Rahasia gelang pusaka jilid 13. Mulai hari ini, kawakan aku tahan dalam selama 7x7 menjadi 49 hari. Buat apakah itu? Besok aku jelaskan padamu. Iekun berdiam, matanya mengawasi. Percuma ia bertanya. Habis berkata, Tok Koan Im menarik tangan si anak muda. Mari kita bersantap ajaknya. Ia pun mengusap-usap leher anak muda itu lagaknya lemah lembut bagaikan ibu yang menyinta ia mengajak orang ke ruang tetamu. Tercemplung. Tok Koan Im Heng Kyaibun menjadikan empat macam barang hidangan serta sebotol arah harum yang berwarna hijau serta dua pasang sumpit dan cawan. Semua perabotan itu terbuat dari perak yang terukir. Walaupun orang mengaku menjadi ibu angkat dan sikapnya sangat manis si Iekun tidak berani sembrono. Ia baru makan setelah ia melihat si ibu angkat mendahar barang-barang yang dihidangkan itu. Di akhirnya, tenang juga hatinya. Semua barang makanan tidak ada racunnya. Habis mereka bersantap hari sudah loh orangin gunung terdengar meudaru-daru, sampai rumah mereka bergoyang-goyang. Tok Koan Im nampak letih ia masuk lebih dahulu ke kamarnya. Tapi hanya sebentar, ia sudah muncul pula. Ah, aku sampai melupakan tempat tidurmu katanya tertawa. Bukan sudah biasa aku tidur sambil berduduk, kata Iekun yang hatinya kembali goncang. Si ibu angkat membuka mat selebar. Manusia tetap manusia katanya. Mana dapat manusia tak beristirahat tidur sebenarnya sudah biasa saja ibu dan anaknya tidur di atas sebuah pembaringan. Cuma, ia berhenti sebentar, baru ia meneruskan. Akan tetapi inilah bukan urusan setengah atau satu hari, inilah urusan lama. Tanda petik. Cukup sudah, kalau di luar ditaruh sebuah pembaringan, nanti di waktu siang disimpan pula. Kata Iekun cepat. Tok Koan ITN mengerutkan keningnya. Begitupun baik, katanya. Iekun lantas bekerja, menggeser meja dan kursi, buat dijadikan pengganti pembaringan. Sinyonya mengambil bantalnya. Iekun menampik, tetapi sinyonya memaksa. Dia lantas meninggalkannya seraya menutup pintu kamarnya. Besoknya, Iekun mendusin pagi-pagi sekali akan tetapi waktu ia melihat ke kamar si ibu angkat, pintu kamar sudah terpentang. Kamar itu kosong, orangnya tidak ada ia heran. Ia mencari ke seluruh rumah istimewa itu. Tetapi seng ibu tak nampak. Saking heran ia berdiri menjublak. Pengah ia berdiam itu mendadak ia melihat sinyonya mendatangi dengan wajah berseri-seri. Anak muda doyan tidur katanya, kau masih kata kau tak memerlukan pembaringan. Mau tidak mau, Iekun turut tertawa cuma ia berdiam saja. Mulai hari ini, akan aku ajarkan semacam ilmu silat, kata ibu angkat itu, cuma selama 49 hari, tidak dapat kau menanyakan sesuatu. Nanti sesudah kau berhasil memahaminya, kau akan mengerti sendiri. Berkata begitu nyonya ini membawa si anak angkat ke ruang yang pertama. Sekarang dengan hatinya, baru Iekun bisa memperhatikan ruang itu yang luas sekitarnya. Tak ada satu tombak yang pun kosong sebab apa yang kedapatan di situ cuma sebuah liang sebesar tabung di tengah-tengah. Maka ia mengawasi saja. Sinyonya sementara itu sudah menarik sebuah gelang besi di sisi pintu. Ketika ditarik gelang itu memperdengarkan satu suara nyaring. Lantas dari dalam liang itu terkerak naik sendirinya sebuah tahang kayu yang ukurannya sama seperti tahang air yang biasa cuma tingginya kira-kira enam kaki, dan naiknya sampai hampir pengelari. Ketika si nyonya mengulur tangannya, memegang tahang itu, nyata tahang ada pintunya, yang lantas terbuka. Itulah pintu yang cuma tiba cukup buat seorang masuk sambil kepala tunduk. Mari katanya memanggil si anak pungut mari masuklah ke dalam tahang ini. Di dalamnya ada tempat duduk, di bawahnya ada airnya berwarna hijau yang banyaknya cuma setengah tahang. Kau duduk dengan tenang lantas kau dersemadi menurut caramu sendiri. Hanya, apa juga anggota tubuhmu, jangan itu dikenakan pada air hijau itu. Iekun tidak mengarti, dengan sorot metu bertanya, ia mengawasi orang. Tokkoan Im tertawa. Apakah kau sudah lupakan kata-kataku tegurnya? Iekun menjadi apa boleh buat? Ia lantas membungkuk, bertindak masuk ke dalam tahang itu. Tokkoan Im menutup pintu tahang seraya dia berkata, jikalau aku tidak datang membuka pintu ini, jangankah sembarang bergerak? Iekun berdiam. Ia berada di dalam kegelapan. Tapi benar mereka, ia berduduk di situ. Cuma ia merasa sedikit pepat. Air hijau di dalam tahang itu pun mengeluarkan bau yang kurang sedap ia mengira tahang itu bakal dikati turun hanya tidak. Hanya si ibu angkat yang terus pergi meningalkannya. Tidak nanti dia mencelakai aku pikirnya kemudian. Maka teranglah hatinya. Ia terut bersemadi. Dalam hal ilmu ini ia telah mendapat didikan sempurna dari Kousiu Taisu. Dengan lekas ia dapat membuat dirinya berada dalam keadaan lupa segala apa, hingga segala perasaannya, juga bau tak sedap dari air di dalam tahang itu. Hingga ia tidak tahu bahwa sang tengah hari telah berlalu. Ia sadar tempo Toko An'im membuka pintu tahang, memanggilnya keluar. Sampai ia sudah berada di luar Iekun tetap tidak merasa sesuatu yang beda. Setelah menyimpan tahangnya, Toko An'im menuntun tangan anak muda itu buat diajak ke ruang tetamu, untuk bersantap, untuk kemudian beristirahat sebentar. Selanjutnya tak usah kau duduk bersemadi pula di dalam tahang, kata sinyonya kemudian. Aku akan menukar lain macam latihan, begitu ia berkata, ia menuntun anak angkat itu keluar sampai di lorong. Ia mementang kedua tangannya, membuat terbukanya sebuah pintu panjang. Kau lihat itu kedua sisi kolong, berkata ia kemudian. Itulah masing-masing 25 batang rotan, hingga jumlahnya menjadi 50. Mulai hari ini saban lewat lohor, kau mesti bergantian merambat pada batang-batang rotan itu, turun dan naik. Dalam satu hari kau mesti memanjat hanya satu batang, akan tetapi setiap-setiap sebatangnya mesti turun naik 49 kali. Taruh kata kau masih kuat, jangan kau naik lebih, sebaliknya, apabila kau sudah letih, jangan kau paksakan. Iekun menurut tanpa menanya apa-apa. Ia terus mencobanya. Oyo rotan itu bukan naik hanya turun setelah ia mencoba, ia membuktikan kebenaran kata-katanya ibu angkat ini kecuali pohon hoai itu, benar-benar di situ tidak ada sebuah pohon lainnya sekitarnya pohon kabut putih tebal yang mengurungnya. Sampaikan sinar matahari tak nampak. Maka ia cuma bisa melihat sekitar sarangnya itu. Sekalipun otot-otot rotan itu, setelah tiga kaki lebih, semuanya tertutup kabut juga hingga akarnya tak terlihat. Dengan berhati-hati, Iekun melompat turun. Ia bisa sampai sejauh lima tombak kira-kira, tibalah di ujungnya, maka lantas ia merambat naik. Ia berlaku sabar, ia mencoba terus. Dapat ia turun naik 49 kali, ia merasa tenangnya masih berlatihan. Akan tetapi, mentaati pesan Tok Koan LMI tidak melanjuti, ia hanya kembali naik ke orong. Ternyata Tok Koan Im sudah menantikan, tangan kirinya memegang sebutir pil merah sebesar kacang hijau, tangan kanannya memegang cangkir terisi air hangat, turun. Dia menyerahkan kedua-duanya kepada anak pungutnya itu. Kau minumlah katanya. Tanpa bersangsi sedikit juga. Iekun makan obat itu dengan diantar air hangat itu. Semenjak itu, anak muda itu mengulangi latihannya setiap hari. Pagi sampai tengah hari, ia duduk bersemedi di dalam tahang, habis beristirahat sebentar lohor, terus ia turun naik di Oyo Telotan. Ia berlatih tanpa mungkir. Cuma rotannya yang berubah, yaitu tiap hari berubah panjang hingga ada yang tambah sampai satu atau dua tombak. Maka itu, kalau ia hitung-hitung, selama 49 hari itu, ia sudah turun naik lebih kurang 100 tombak lebih dan selama itu belum pernah ia merasa letih. Akhir-akhir, habislah sudah tempoh 49 hari yang diberikan itu. Iekun heran, ia tetap tidak melihat sesuatu yang berubah pada dirinya sendiri. Hingga ia kata di dalam hati apa ia bukan berlatih buat percuma saja, membuang-buang waktu melulu. Meski begitu tak berani ia menanya atau mengatakan sesuatu kepada Toko An'im. Besok pagi Iekun mau berlatih seperti biasa. Masih ada sebatang rotan, yang belum habis gilirannya, maka ia mau bersema di pula, akan tetapi melihat aksinya itu. Toko An'im tertawa dan kata padanya, tempohnya sudah cukup 49 hari tak usah kau berlatih lagi. Masih ada sebatang rotan lagi, kata Iekun. Toko An'im tertawa, dia tidak menjawab. Iekun heran, ia mau bicara pula, atau sinyonya tertawa dan berkata, latihanmu sudah selesai dengan berhasil maka hari ini hendak aku menjamumu. Aku telah menyediakan barang hidangan, guna memberi selamat padamu. Benar-benar ibu ini telah menjanjikan barang hidangannya itu. Iekun melihat barang-barang hidangan lengkap, ada daging ayam dan bebek, hingga heran memikirkan dari mana semua itu didapatkannya apa yang ia tabu setiap pagi-pagi ia bangun tidur, nyonya itu sudah tidak ada di dalam rumah. Sebaliknya saban tengah hari, sehabisnya ia berlatih di dalam tahang, tentu-tentu ibu itu sudah siap sedia dengan barang makanan mereka dan selamanya barang hidangan yang lengkap, yang semua lezat rasanya. Meski ia heran karena tidak tahu dari mana datangnya semua barang makanan itu, tidak pernah Iekun menanya apa-apa. Selagi bersantap itu, Tok Koan Im kata sambil tertawa, setelah 49 hari berlatih, kau telah memperoleh kemajuan pesat, terutama di dalam hal ringan tubuh, kau memperoleh kesempurnaan seperti apa yang dibilang, hijau itu aslinya dari biru. Tanda petik. Iekun heran. Ia tetap tidak merasakan sesuatu. Aku tidak merasakan sesuatu yang berbeda, katanya akhirnya. Bila ada ketikannya nanti baru kau tahu bilangnya. Anak angkat ini percaya keterangan itu. Diam-diam ia girang sekali, sampai hampir-hampir ia menenggap habis sebotol arak. Tok Koan Im pun nampak pipinya bersemu dadu, hingga ia terlihat semakin cantik. Tanpa merasa, Iekun mengawasi LBU angkatnya itu. Satu kali Tok Koan Im memergoki si anak mengawasi padanya, ia tertawa. Itulah tertawa yang menggiurkan, yang dapat menerbangkan semangat. Hati Iekun goncang. Tok Koan Im berhenti tertawa terus ya kata, tidak sia-sia kau berlatih selama 49 hari. Tapi masih ada waktu 8 hari buat berlatih lebih jauh kau harus menetapkan hati, kau mesti tekun. Setiap hari kau melatih 4 macam ilmu silat, maka selama 8 hari itu, kau akan mendapatkan 32 macam hari ini kau beristirahat, besok baru kau mulai. Iekun mengangguk. Ya, ya, sahutnya. Sebenarnya, ia sudah rada sinting. Hari itu mereka bersantap sampai maghrib. Besoknya pagi-pagi, Tok Koan Im mengasih bangun anak pungutnya itu. Ia lantas menyerahkan sejilid buku yang terbungkus dengan sutra putih, katanya, 32 macam ilmu silat itu berada di dalam buku ini, habis bersantap pagi sebentar kau boleh mulai berlatih. Tapi kau mesti berlatihnya di dalam kamar tidurku. Di sana aku telah sediakan kau rangsung kering buat 8 hari itu. Maka juga, selama 8 hari, tidak dapat kau keluar dari kamar, tak setindak juga pada mulanya mungkin ada yang kau kurang jelas sampepun kau sedikit. Ia berhenti sebentar, baru ia melanjuti, pendeknya, sesudah kau mengarti semua, baru mengarti semua, baru kau boleh keluar dari kamar. Tempo yang diberikan yaitu 8 hari tetapi ada di dalam 8 hari tepat, kau sudah paham. Berkata begitu, ibu angkat ini menyuruh si anak masuk ke dalam kamarnya, ia sendiri yang menutup pintu. Iekun heran, dia tertarik hati, sampai dia tidak memikir buat bersantap pagi. Lantas dia buka bungkusan buku itu pada muka buku dia membaca, tiga huruf yang berbunyi, imyang kau, yang berarti ikatan imyang. Sedangkan imyang, itu dapat diartikan wanita dan pria atau rembulan dan matahari atau gelap dan terang dan kaui alah mengunci atau menyancang. Di bawah itu ada tulisan nama penulis atau pengarangnya, Chiao Hua Oso yang berarti si pendekta doyan tertawa. Maka taulah ia, itulah namanya ilmu silat yang ia mesti pelajari. Hanya ia tidak tahu, siapa Chiao Hua Oso yang ia belum pernah dengar. Mengingat halnya Tok Kuan Im sangat menghargai ilmu silat itu ia duga tentulah si pendekta bukan sembelarang pendekta. Dengan perasaan hati tertarik Iekun lantas membuka lembarannya buku itu. Baru saja ia membalik halaman yang pertama, mukanya lantas menjadi merah, merah ke kedua telinganya. Ia melihat satu seri dari 32 gambar berantai yang disebut Lian Ho An Chun Kiong Tau atau gambar dari sepasang wanita pria dengan pelbagai gerak-geriknya. Ia tidak melihat sikap dari suatu ilmu silat, saking mendongkol, hendak ia merobek-robek itu. Sejenak itu ia menganggap itulan buku cabul. Lewat sejenak, hati anak muda ini menjadi tenang. Ia terus mengawasi gambar-gambar itu. Dari jemuh, ia menjadi tertarik. Ia lantas ingat lakonnya dengan bunhang di kuil San Sin Biu. Ia melihat ke sekitarnya. Di dalam kamar itu tidak ada orang lain juga. Mereka andai kata ia bercumbu-cumbuan di situ. Selagi mengawasi pelbagai gambar indah itu hidung si anak muda merangkap bau yang harum tak sejorok semula diketemukan bahan bersih. Itulah harumnya pembaringannya Tokoan Im yang tak sejarah semula diketemukan. Bahan bersih dan cantik dan menarik hati. Simbil memegangi buku. Iekun merbahkan diri di atas pembaringan ibu angkat itu. Buku itu diangkat di atasan kepalanya. Pada halaman pertama ada gambarnya sepasang muda-mudi yang bertemu di tengah jalan. Kalimat suratnya cuma empat huruf bunyinya kuncu hokyu artinya, pasangan yang setimpal. Gambar yang kedua yaitu berpegangan tangan masuk ke dalam kamar dan kalimatnya tengtong jipsi partinya, memasuki kamar. Yang ketiga, dua orang itu duduk berendeng di atas pembaringan, baju mereka separuh terbuka mereka lagi bergurau, sedangkan kalimatnya, setia jokle atau hujan bakal datang. Demikian seterusnya, semua gambar ialah gambar-gambar muda-mudi itu lagi berpacaran, sikapnya pelbagai macam, ada yang biasa ada yang centil, dan kalimatnya semua berbau asmara. Ketika ia sudah melihat semua 32 gambar itu, Iekun mengeluarkan napas lega. Tadinya, ia seperti sukar bernapas. Ia masih tidak melihat gerak-gerik ilmu silat dalam gambar-gambar itu. Karenanya dan heran, ia menjadi curiga, sehingga ia mencurigai si ibu angkat bermaksud yang tidak-tidak. Hanya kalau orang bermaksud buruk, tentulah ia bakal diserbu di saat hatinya lagi goncang itu. Ia menjadi letih karena berpikir keras sendirinya, ia rebah layap-layap, terus ia kepulasan. Sampai ia mendusin Toko An-im tidak juga muncul. Tempo kamar mulai gelap. Iekun berbangku untuk menyulut lampu, kembali ia membeber pelbagai halaman buku itu. Tetapi Toko An-im tidak muncul juga, lama-lama ia jadi berpikir, mungkin benar buku itu mempunyai arti tak sama seperti lukisannya gambar dipandang sepintas lalu. Lantas dari berduduk sembarangan, ia bersilah, bersiap seperti orang bersemedi. Sambil berduduk tegak lurus itu, ia menatap gambar ia memperhatikannya sungguh-sungguh. Hendak ia menyelami artinya yang sebenarnya. Memperhatikan secara begini, lama-lama ia kun melihat sesuatu. Pada gerak tangan dan tindak kakinya muda-mudi itu ada silang yang tak wajar, maka ia menatapnya terus-menerus. Satu malam itu terus ia perhatikan gambar nomor satu itu, lantas ia dapat menangkap partinya. Itulah lukisan yang maksudnya tersembunyi kesudahan ya ia menjadi girang sekali. Sekarang, tidak lagi si anak muda memandang tak mata pada si ibu angkat, ia justru menghargai, memandang hormat dan kagum. Maka selanjutnya, hampir ia tak mau melepaskan buku itu. Terus-menerus ia memahamkannya, kecuali saatnya bersantap dan beristirahat. Jadi itulah bukan gambar berpacaran belaka, hanya ilmu silat yang luar biasa. Itulah ilmu silat kaum lunak. Di hari kedua tengah hari tekun telah dapat menangkap juga artinya gambar nomor empat. Tanpa merasa, seng waktu lewat terus. Waktu itu tapi tidak disiasiakan si anak muda. Ia membaca ia mengawasi gambar, ia memahami pelbagai sikap muda-mudi itu saban-saban ia mudah mengerti. Dengan begitu, dalam delapan hari, tamatlah pelajarannya. Tok koan im seperti pandai meramalkan. Di saat si anak muda paham semuanya dia membuka pintu dan muncul. Di muka kamar. Dia lantas tertawa dan berkata, bukankah ada harganya untuk mempelajari im yang kau yang terdiri dari 32 jurus itu? Parasnya ia kun merah, biar bagaimana ia jengah, ia cuma mengangguk. Tok koan im masuk ke dalam kamar, ia membetulinya lalampu, merapikan tudungnya yang berwarna dan indah, buat membuat bercahaya merah bercampur hijau, hingga sinarnya menjadi teduh nyaman. Setelah itu ia menyajikan masakan yang terdiri dari empat macam, sedangkan araknya ia menyediakan dua botol. Sudah delapan hari kau tidak dahar barang masakan katanya maka malam ini mari kau dahar sedikit. Besok barulah aku akan memberi selamat padamu. Berkata begitu nyonya ini menarik meja sampai ke depan pembaringan, karena pembaringannya yang dijadikan kursinya, bahkan selagi bersantap keduanya. Duduk berendeng. Kali ini ia kun tidak curiga apa-apa. Akan tetapi, selekasnya ia minum tiga cangkir arak mendadak ia menjadi kaget sekali. Ia merasai muka dan telinganya patas dan tubuhnya gerah, hatinya pun melonjak-lonjak. Hampir tak kuat ia mempertahankan diri, Apapun ketika ia berpaling kepada sinyonya ia mendapat sepasang buah dadanya Tokkoan Im muncul berbayang di antara bajunya yang indah dan tipis. Ia kaget bukan main. Dengan sinar matuganit, Tokkoan Im melirik, terus ia berkata, Kau telah memahamkan selesai imb yang kau, sekarang mari kita melihatnya dalam praktek. Ia kun kaget, ia melengak hendak ia berbangkit, atau sinyonya sudah menyerang, menyambarnya dengan jurus. San Ieok Lei, hujan mau turun itulah jurus yang ketiga. Walaupun ia terkejut, Ia kun ingat akan tipu silau itu. Ia pula melihat si ibu angkat bergerak dengan lurus, menuruti lukisan dalam gambarnya. Maka lekas-lekas ia menangkis dengan kedua belah tangannya sambil tangannya terus diluncurkan, guna menjamret buah susu orang. Tokkoan Im mengelahkan diri, dia tertawa manis. Tapi dia bukan cuma tertawa dan menyelamatkan diri kembali dan menyerang, dengan serangan sedap meresap. Syukur buat Ie kun ia telah makan jinsom tua, meski perutnya terasa panas, dapat ia bertahan. Kalau tidak, tentulah Ia sudah runtuh dan roboh berlutut di depannya itu. Toh Ia kaget. Mengenali jurus itu, Ia mencaci di dalam hatinya, oh dasar Kiyo Bwe Sian Ho yang tak tahu malu. Untuk meloloskan diri, Ia lompat keluar kamar. Tokkoan Im tertawa kata dia, jikalau kau tidak dengar kata-kataku, di dalam tempo 49 hari, kau bakal mati keracunan karena bekerjanya racun itu di dalam perutmu. Tidak ada lain jalan untuk menolongmu kecuali kau tidur bersama aku di dalam satu pembaringan. Ie kun kaget, tetapi toh ia takut, maka ia lompat terus baru ia sampai di lorong. Tokkoan Im telah menyandaknya, sambil tertawa dingin. Nyonya Im kata, walaupun kau lolos, kau bakal mati juga. Kenapa kau tidak mau menurut aku? Toh kau bakal mendapat kesenangan kau tahu jurus yang ke-16 bukan? Haha, sekarang ini aku menghendaki kau mati atau menjadi dewa. Ie kun tetap sadar. Cis serunya. Tak tahu malu. Tak heran Tokjau Sin Leong Im nyanyiakanmu. Tokkoan Im tidak menjadi gusar, dia tetap tertawa-tawa. Sekarang ini aku tak akan dengar apa juga dan tak akan menghindari yang lainnya kecuali kau melayani aku berlatih im yang kau katanya. Aku tidak akan bergusar walaupun kau caci dan memukulku. Apalagi kau menyimpan hujui jiaie itu. Aku berlaku begini, aku tidak menyalahi janjiku kau tahu. Aku justru tengah membantu padamu kaulah yang tidak mengenal kebaikan. Ie kun tidak meaap serdulikan, ia justru membentak. Sekarang ia bukannya lompat lari, untuk menyingkir, sebaliknya, ia maju menyerang. Ia menggunai jurus Cio Po Tian Keng dan mengarah puah susu si ibu angkatnya. Walaupun serangan sangat berbahaya, mudah saja Tokkoan Im mengegos tubuhnya, bahkan sebaliknya sembari berkelit itu, ia merang seia mengulur tangannya, guna menyambar pinggang si anak muda. Ie kun mengasih dengar suara hektometer sambil ia pun mengelit diri sembari menyandak, tangannya dipakai membacok lengan sinyonya yang putih bagaikan kemala. Ia menyerang dengan jurus Cian Kho Luito. Tambur perang mengguntur. Hektometer Tokkoan Im juga tertawa dingin, sedangkan tangannya dikibaskan, untuk menangkis. Ie kun terkejut bukan main sebab tubuhnya tergempur mundur beberapa kaki, sampai ia membentur pintu lorong, hingga pintu itu terbuka melompong. Hingga tidak ampun lagi, tubuhnya itu terus terjerumus jatuh, tercemplung ke dalam solokan. Tokkoan Im juga tertolak mundur dua tindak, karena mana, meski ia melihat si anak muda terjatuh tidak sempat. Ia lompat untuk menolongi lalantas menjerit keras, sambi, menjerit itu ia lari masuk ke dalam kamarnya. 2. Korban Bwe Hoapo Terpentalnya Ie kun dan Tokkoan Im masing-masing disebabkan tenaga mereka berimbang. Ie kun tercemplung tanpa dapat berjalan lagi syukurlah, dalam kagetnya, ia tidak menjadi bingung. Baik kaki maupun tangannya, lantas menjamret dan ia berhasil menjamret sebatang oyot rotan. Memang di kiri dan kanan lorong itu tumbuh titik 50 batang pohon rotan, kecuali yang sebatang 49 lainnya. Ia sudah kenal baik sekali karena itulah pohon-pohon di mana ia telah berlatih melompat turun dan naik. Karena itu juta selekasnya ia bisa melihat tegas, ia mengenali itulah oyot yang ke-48. Pada ujung rotan itu ada tanda yang berupa palangan tapak jalat. Maka selekasnya tangannya menggenggam, kakinya lantas diinjakan pada palang itu. Hanya sejenak itu, tak tahu ia mesti berbuat apa. Asal ia melompat naik dan kembali ke sarangnya Tokkoan Im, ia pasti tidak bakal lolos dari tangannya wanita aneh itu. Sebaliknya, tidak dapat ia turun terus. Di situ tidak ada jalan, sedangkan Tokkoan Im telah membilangi, di dalam 49 hari, racun di dalam tubuhnya bakal bekerja dan ia tak akan ketolongan lagi. Tapi anak mada ini cerdasia dapat menggunai otaknya. Segera ia ingat Toyot Rotan yang terakhir itu yang ke-50 pikirnya, kenapa aku tidak mau pergi melihat Toyot itu untuk mencari tahu ujungnya sampai di mana. Kenapa Tokkoan Im tidak menyuruh aku pun berlatih di Oyot itu? Iekun berpikir tidak lama ia telah mengambil keputusan ia memberatkan tubuhnya terus ia menggeraknya untuk mengayun diri, cuma dengan satu kali ayun ia telih tiba ke Oyot yang ke-49 untuk berayun pula ke Oyot yang terakhir itu. Karena adanya kabut ia tidak dapat melihat sebaliknya dapat ia merabah. Hanya kali ini ia mesti menggenggam dengan keras dan waspada. Oyot itu kecil seperti jempol tangan. Ketika ia sudah mencoba baru ia mendapat tahu meskipun kecil Oyot itu kuatoh ia tidak berani melepaskan dulu Rotan ke-49 itu, malah sebaliknya Oyot itu dilibat ke punggungnya. Hingga umpama kata tangannya terlepas tubuhnya tak akan turut terlepas dan jatuh. Habis mengikat ia menguji Oyot terakhir itu. Untuk girangnya ia mendapatkan Oyot kuat seperti yang lain-lainnya. Baru setelah itu berarti ia melorkan libatan Rotan pada pinggangnya itu. Selama berlatih turun naik pada 49 batang Rotan itu, ekun ketahui baik sekali bahwa Rotan yang ke-49 meski panjangnya lebih dari 100 tombak ujungnya tidak sampai ke dasar selokan atau kalisi dalam selat itu. Tapi sekarang di Rotan yang ke-50 ini ia mencoba turun merosot terus. Baru kira sepanjang atau sejauh, 50 tombak maka tersatu ia bahwa kabut sudah mulai berbuyar hingga cuaca tampak juga fajar samar. Kiranya ketika itu sudah malam tidak heran apabila orang sukar melihat jauh. Akan tetapi ia kun tidak berhenti merosot. Ia turun terus. Sampai kira 100 tombak. Atau segera telinganya mendengar suara yang ia tak kenal suara apa. Suara itu berbunyi, kuru, kuru, suara pun datang dari tempat tak jauh. Masih ia kun turun lagi belasan tombak lantas kedua kakinya batu, menginjak di situ ujung rotan berakhir. Berpikir sejenak ia kun menerka-nerka dari sarang sampai di dasar itu, ia sudah turun sedalam 250 tombak. Telah bebaskah aku ia tanya dirinya sendiri. Ia menghela nafas lega panjang nafasnya. Kemudian ia mencoba memandang ke sekitarnya. Segala apa gelap tak nampak apa juga. Dasar lembah itu bagaikan tak berbatas. Mestinya di situ terdapat banyak batu dari pelbagai ukuran dan ragam. Cuma suara secah siksh itu masih terdengar tercampur suara lainnya, kuru, kuru. Ia kun mengawasi tajam, tetap ia tidak melihat makhluk atau benda itu. Lembah tetap sunyi. Lama-lama, dengan samar-samar, Ia kun melihat juga lumpur. Tapi, dengan denak, ia tidak melihat apa juga. Hanya seng angin terdengar, dari terasa bersilir. Baiklah aku mundur yaitu naik pula ia tanya di dalam hati. Ia tidak takut tetapi suasana menyepi, membuat hati iseng. Segera ia ingat tokoan im. Tidak dapat katanya. Lalu ia berpikir pula. Ia mau percaya, inilah tempat di mana tokoan im biasa kelayapan atau mundar mandir. Terutama itu Oyo Toyo Trotan. Seringkah dia turun ke selokan ini? Kalau benar, mau apakah dia ikun menerka nerka pula? Kembali ia mengawasi tajam. Lama-kelamaan biasa juga matanya di tempat gelap petang itu. Ia melihat pelbagai macam batu gunung. Karena ini, berani ia meninggalkan tempat di mana ia berdiri, untuk bertindak maju. Perlahan tindakannya. Terasakan dasar lembah itu makin gelap dan sunyi. Sebenarnya, tempat apakah ini? Hebat. Justeru ia berpikir begitu, justeru ia kun bertindak. Blus demikian kakinya membelebas. Itulah kaki kirinya, yang menginjak tempat yang lunak sekali, hingga tubuhnya bergoyang. Ia kaget, lekas-lekas ia menarik kakinya itu. Atau untuk kagetnya, bukan berhasil ia menarik hanya kakinya melesak lebih dalam. Lumpur itu, atau lebih benar-rembal mempunyai tenaga menarik yang kuat. Inilah berbahaya, pikir Iekun, yang jadi berkecamuk hati. Barusan anak muda ini bergerak, maka kedua kakinya lalu melebas. Kaki kirinya diikat kaki kanan. Mulai berkhawatir, Iekun berpikir keras. Lantas ia mengumpul tenaga dalamnya, untuk membuat tubuhnya menjadi ringan, lalu dengan berbareng, gentakan kedua kakinya diiringi kedua belah tangannya, yang dipentang ia menjejak kakinya dan menekankan kedua tangannya itu, untuk berlompat. Kalau ia berhasil ia bebas. Hingga ia berada di atas batu lagi. Ah, ia mengeluarkan napas lega. Hatinya jadi tenang pula. Ia merasa seperti baru hidup kembali. Tidak dapat Iekun berdiam terus di situ hanya sejenak, ia mulai bertindak pula. Hanya kali ini ia lebih berhati-hati. Maka ia tidak pernah terjeblos pula. Malah ketika sekian lama ia terus menginjak batu atau tanah, ia mencoba mulai bertindak cepat. Sekonyong-konyong. Dari arah belakang terdengar seruan nyaring halus itulah suara wanita. Kaget Iekun. Apakah Toko Aning menyusul? Lantas Iekun lompat menyamping. Di situ ada batu-batu tinggi mirip rebung. Ia lompat naik ke atas sebuah batu. Ia memutar tubuh, untuk mengawasi ke belakang. Ia mendengar suara ujung baju berkibar-kibar tetapi ia tidak melihat orangnya. Hanya sebentar, hilang juga suara ujung baju berkibaran itu. Hanya menanti sebentar lalu dengan melegakan hati. Iekun berjalan lebih jauh. Sekira satu li ia sampai di sebuah tanah datar luas beberapa bahu. Ia melihat lima tumpukan tanah tinggi teratur mirip bunga buwe. Mungkin itu buatan manusia, mungkin jaga wajar. Iekun lantas memikir untuk menghampirkan, untuk mendekati. Belum lagi ia bertindak maju, dua bayangan orang tampak berlompat turun, cepat bagaikan melayang. Lah memasang metu, tajam ia mengawasi. Untuk herannya, ia melihat dua orang cebol yang bertubuh kasar bajunya sama-sama panjang, rambutnya ubanan dan riap rispan turun ke pundaknya sedangkan kulit muka mereka pucat pasi. Sebaliknya mati mereka bersinar hijau dan tajam. Pastilah mereka lihai ilmu tenaga dalam mereka. Tanda petik. Pikirnya. Ia tidak kenal mereka itu. Ia heran dari mana datangnya mereka. Lantas terdengar mereka itu berbicara, seorang yang tubuhnya sedikit lebih tinggi, tertawa lebar dan berkata, benda yang dianggap sebagai mustika di kolong langit ini siapakah pun berhak mendapatkannya asal dia mampu. Di antara jago-jajo bulim di zaman ini, siapakah yang pernah memasuki selokan pekian di luli yang ini? Siapakah pula yang ketahui bahwa benteng tua Bwe Ho Apo di pek tokian ini ada menyimpan barang mustika? Maka itu kita imbong siang siang kita bolahlah dianggap sebagai orang-orang yang berjeki besar. Ya kau benar, sahut kawannya. Lantas keduanya tertawa berkakakan, tanda puasnya hati mereka. Hanya tertawa mereka itu tidak sedap, mirip pekik burung hantu. Iekun terkejut mendengar orang menyebut dirinya imbong siang siali sesat sepasang dari imbong. Ia dengar dua orang ini aangat kosen dan kejam, jarang hubungan mereka dengan kaum bulim orang-orang rimba persilatan. Bahkan sudah kira-kira lima puluh tahun mereka menghilang dari dunia kangung, sungai telaga, siapa sangka di detik ini mereka muncul di pek tokian, selokan. Seratus racun. Mereka juga menyebut Bwe Ho Apo, maka teranglah, lima tumpuk, batu mirip bunga Bwe inilah yang disebut dengan bunga Bwe itu. Selagi Iekun berpikir, mendadak ia mendengar siulan yang lama disusul dengan berkelebatnya sesosok tubuh yang kecil mungil tetapi pesat, ia lantas menerka kepada tokohan Imheng Kie Bun, tetapi ternyata ia menduga meleset. Wanita yang baru tiba ini berpakaian seluruhnya hijau muda kundainya, kundai sepasang dia mempunyai wajah cantik mirip bunga toh. Dia sudah berusia kira-kira empat puluh tahun tetapi kecantikannya itu masih sangat mengliurkan hati orang. Sebelum wanita itu berhenti, untuk menginjak tanah, Imheng Siang Nia sudah mendahului menyingkir ke samping, buat menjembunyikan diri. Wanita itu memandang ke sekitarnya, ia tidak melihat lain orang di situ, ia lantas tertawa nyaring. Ha, siapakah yang sangka bahwa benteng tua Buwe Hoapo ini telah dibangun untuk akulih Wiwe Booyong Wan? Kata-kata itu disusul gerakan tubuh sinyonya yang berlompat ke antara benteng bunga Buwe itu, dan terus di situ ia berjalan mundar-mandir sebagai juga dialah si juru pemeriksa. Juster Buweong Wan lagi beraksi itu, mendadak terdengar satu seruan, menyusul mana tubuhnya lompat mencelat ke sisi benteng. Iekun terperanjat. Ia menduga bahwa orang telah terluka. Hanya sejenak, terdengarlah jeritan Li Hui Wiyie, yang terus roboh untuk tidak bangun pula. Di lain pihak maka terdengarlah suara tertawa bergelak-gelak, lalu menyusul munculnya pula Imheng Siang Siang. Kata si cebol yang tadi bicara paling dulu, ini dia yang dibilang, Seng Ceng Corang menghadang kereta. Memangnya benteng tua Buwe Hoapo ini mudah orang lancang memasukinya? Tapi si sobat lainnya menyela, Lao Toa jangan girang tidak karuhan. Coba pikir Li Hui Wiyie dapat datang kemari. Mustahil lain orang tidak mampu. Siapakah yang berani menjaminnya? Lao Toa, atau si kakak tua nampak terkejut. Habis menurut kau, Lao Jie bagaimanakah tanyanya? Teranglah Lao Jie, si tua kedua, menjadi adiknya Lao. Toa ini memukul besi mesti membarungi di saatnya masih panas berkata Lao Jie. Pada tubuhmu ada terapai merah usia selaksa tahun dari gunung salju, maka sekarang, pergilah kau yang masuk ke dalam aku sendiri, aku akan menjaga memasang metu di luar sini. Kita jangan melewatkan ketika yang baik. Si kakak mengangguk, bahkan mau dia lantas berlompat, atau dia segera didului suara tertawa yang seram-seram merdu, yang tidak ketahuan dari arah mana datangnya. Maka dia menunda gerakannya. Dia terkejut dan heran. Lao Jie terperanjat juga. Demikian Iekun. Berbareng dengan tertawa yang menusuk hati itu maka terlihatlah munculnya Tokoan Imheng Kiebun dengan rambutnya yang panjang dan riap-riapan serta bajunya yang banyak tambalannya. Begitu dia berpaling kepada Inbong Siang Siah untuk tertawa dingin. Hai, kedua hantu tua kamu sangat tidak tahu diri tegurnya apakah kamu sangka kamu dapat mengandalkan terapai merah umur selaksa tahun dari gunung salju itu untuk memasuki benteng Bwe Hoapo di Pek Tokian ini. Kau tahu benteng tua ini justerulah tempat di mana kamu mengubur mayat kamu. Bukankah Limui Wiebo Yong Wan itu contohmu. Kamu juga harus mengetanui benteng Bwe Hoapo di Pek Tokian ini telah dijagai oleh Aku Tokoan Imheng hampir 30 tahun. Tanda petik. Inbong Siang Siah tidak menanti orang bicara habis. Oh, perempuan yang tak tahu langit tinggi dan bumi. Tebal dan perat si kakak, berbareng dengan mana berdua mereka lompat menyerang, tangan mereka menyambar dari kiri ke kanan. Selagi orang berkata dan berlompat, Tokoan Imh tertawa dingin dan berkata juga, Saat mampusmu sudah tidak lama lagi, masihkah kau berani turun tangan? Berkata begitu nyonya ini berlompat tinggi beberapa tombak dan berputar, hingga di lain detik ia sudah berdiri di atas puncak tumpukan Bwe Hoan Poy yang jengah. Ia tertawa pula dan berkata lagi, kamu harus ketahui berbisanya Pek Tokian yang mempunyai racun bukan cuma beribu atau berlaksa macam racun. Jikalau kamu suka dengar nasihatku, lekas kamu kembaiki dari tempat dari mana tadi kamu masuk kemari, aku tidak bakal menghalangi kamu. Dengan begitu mungkin kamu dapat pulang ke Gunung Nen Bongsan untuk mati secara baik-baik di atas pembaringan kamu. Jikalau kamu tembrang, jikalau berkeras, aku khawatir, tak usah sampai satu jam lamanya sukarlah buat kamu dapat keluar dari lembah ini. Percayalah kamu teratai merah umur selaksa tahun Gunung Salju itu tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Teratai merah umur selaksa tahun itu dialah panlian-anglian dari Gunung Salju yaitu Soat San. Habis mengucap begitu, dengan sikapnya yang tenang Toko Aning berlompatan mondar-mandir di atas. Tumpukan benteng itu. Di mata dia, di situ seperti tidak ada In Bong Siang Siah, si dua sesat dari In Bong San In Bong Siang Siah tidak mau melarang orang berbicara. Atas ancaman sinyonya, mereka justru menggeraki tubuh mereka untuk lompat menghampirkan. Atau, belum lagi mereka berlompat kedua-duanya sudah mengasih dengar jeritan Hoat yang menyayatkan hati, terus tubuh mereka rubuh terkulai dengan darah mengalir keluar dari mata, hidung, mulut dan telinga mereka. Iekun mendengar dan melihat, dia kaget sekali. Toko Aning bertindak perlahan-lahan menghampirkan tubuhnya In Bong Siang Siah, setelah datang dekat, mendadak ia mendupak tubuh orang hingga tubuh itu terlempar jauh setombak lebih. Ia mendupak bergantian. Sesudah itu, ia menggeledah tubuhnya Lao Toa, hingga ia mendapatkan danlian-anglian, yang ia terus memasuki ke dalam sakunya. Sesudah itu, ia lompat naik kembali ke atas tumpukan batu. Hanya sekarang ia terus memutar tubuhnya, menghadap ke arah di mana Iekun lagi menyembunyikan diri. Ia mendengarkan suara tertawa dingin. Malukah kau tidak mau muncul sendirimu? Ia menanya tiba-tiba, suaranya nyaring. Apakah kau menghendaki aku yang menghampirimu untuk cintanya? Hati Iekun bercekat, ia kaget sekali. Tidak dapat ia tidak keluar diri tempat sembunyinya. Di lain pihak ia menginsafi bahwa orang lihai luar biasa. Maka ia menenangkan hati, lalu dengan sadar ia bertindak keluar dari tempat sembunyinya. Hanya begitu ia muncul mendadak ia bersiul terus ia menggeraki kedua tangannya. Kedua kakinya terus menjejak tanah karena mana tubuhnya terus lompat melesat ke tempat di mana sinyonya lagi berdiri menantikannya. Tok Ko An Im mengawasi aksi orang dia tertawa dingin. Mungkinkah kau sudah bosan hidup? Tanyanya. Meski begitu, dia mengeluarkan teratai merah yang dia dapatkan dari tubuh Lao Toa dari In Bong Siang 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 Siang. Tadi sembari dia kata, baik kau makan dahulu teratai merah ini. Sebentar baru kita bicara. Tanpa merasa Iekun menyambut. Ia merandak, matanya mengawasi nyonya yang luar biasa itu. Orang telengas terhadap lain orang, tetapi orang berbaik hati terhadapnya. Tok Ko An Im tertawa. Iekun mengawasi. Mendadak ia melihat orang berhenti bicara, lantas wajahnya menjadi padam. Ia tidak tahu apa sebabnya itu ia cuma melihat tubuh sinyonya berlompat. Tidak tahu Iekun orang mau lompat kemana hanya tiba di atas nyonya itu memutar tubuhnya ke arah tumpukannya tadi, untuk melihat sambil mengasih dengar jeritan kaget. Iekun turut mengawasi. Untuk herannya, ia melihat tumpukan batu itu bergerak berputar sampai belasan kali. Menyusul itu, maka terdengarlah satu suara nyaring memperledekan, lantas bagian atas dari tumpukan batu itu terbuka sendirinya, memperlihatkan sebuah pintu kecil bundar. Akan tetapi itu belum semua. Selekasnya pintu terbuka, dari mulut pintu tampak munculnya satu kepala orang yang besar luar biasa, munculnya perlahan-lahan. Selekasnya dia melihat tegas kepala orang itu lagi-lagi Iekun terkejut. Bu Beng Tong Chu serunya. Tok Ko An Im melihat orang itu dia berseru, terus dia lompat menerkam. Bu Beng Tong Chu belum munculnya seluruhnya dia melihat Tok Ko An Im lompat ke arahnya lantas dia membuka mulutnya terus dia menghembuskan napasnya. Iekun mengawasi ia melihat di mulut si bocah tak bernama keluar seutas benda hitam mirip benang yang menyambar kepada si wanita kosen dan telegas itu. Nampaknya Tok Ko An Im tidak melihat benda hitam itu karena ketika dia mengetahuinya dia kaget sekali tetapi sekarang dia cuma bisa mencerit terus tubuhnya roboh terguling. Lantas dia berkosran seperti orang lagi meronta-ronta, menyaksikan orang roboh dengan tidak dapat segera bangun lagi. Bu Beng Tong Chu tertawa dingin habis. Mana dia bangun terus dari lubang pintu terus dia lompat tinggi beberapa tombak jatuhnya ke arah Iekun. Melihat orang berlompat kepadanya si anak muda pun kaget. Tempatnya Pek Tok Lo Ojin. Hujan hebat. Badai itulah gerak gerik seng alim yang meliputi gunung Luliang San. Di mana ada puncak gunung, yang tinggi yang aneh coraknya, yang berbahaya tetapi pun yang indah. Hanya disebabkan serbuan hujan dan badai itu keindahannya itu telah sirna musnah. Bertepatan dengan mengamukan seng hujan dan angin hebat itu, di sana juga terdengar seruan yang nyaring keras. Yang seperti saling samburan dengan kekuasaan seng alam itu. Lantas nampak beberapa bayangan berlari-lari cepat bagaikan kilat, gerak-geriknya mirip serombongan anjing pemburi yang lagi mengejar mencari mangsanya. Di dalam keadaan seperti itu maka Bu Beng Tong Chu, di dalam wujud huruf tai besar rebah tak berkutik, di atas, atau di dalam, sarangnya, yang besar cuma lima kaki yang bagaikan tergantung di atas jurang. Dia memejamkan matanya. Angin dasyat hujan menghebat, ada seruan-seruan juga tetapi, semua itu dia tidak hiraukan. Dia tetapi rebah tak berkutik, berdiam saja, hingga perlahan-lahan dia seperti memasuki suasana berengkel yang bong yaitu lupakan benda dan diri sendiri. Dia tidak mendengar, dia tidak melihat dia berdiam. Sesudah lewat sekian waktu maka seng alam berubah pula hujan mula berhenti, badai mulai sirap. Di atas langit, di mana tadinya mega bagaimana membuat jagad gelap petang, perlahan-lahan mega itu bergerak membuyar, maka perlahan-lahan juga muncullah si putri malam dengan lagaknya malu-malu kucing. Dengan munculnya si putri malam gunung pun nampak remang. Bu Beng Tong Chu tertawa dingin, lalu ia duduk dengan perlahan-lahan. Ia mementang kedua tangannya menggoyang kepalanya yang gedeh, untuk melihat ke sekitarnya. Habis itu, mendadak dia keluar dari sarang burungnya, untuk berlompat naik ke puncak, guna melakukan pemeriksaan, sikapnya tenang. Setelah itu barulah dengan mendadak dia berlari pergi, sangat cepat, larinya tanpa tujuan dan dia lari terus selama tiga hari dan tiga malam, belum pernah dia minum setetes air juga. Maka sekali, dia sangat haus dan lapar, perutnya terasakan panas karongkongannya kering. Hujan baru berhenti akan tetapi sulit buat ia mencari air bersih. Karena itu ia berjalan mundar-mandir ketika kemudian ia mendengar suara air berkerituk yang datangnya dari sisinya, mendadak ia lompat maju hingga ia melihat sebuah jembatan batu lebar tiga kaki yang menghubungi kedua bukit. Hanya jembatan itu jalannya mundur turun. Di kolong jembangan, air mengalir deras. Sulit untuk mengambil air itu untuk diminum. Tapi Bu Beng Tong Chu mencoba turun ke bawah. Baru saja ia mendekati air, ia sudah lekas mundur pula. Air itu menyiarkan bau yang membuatnya pusing kepala dan mau muntah-muntah. Maka ia tahu, air yang mendatangkan rasa mulas itu tidak dapat diminum. Karena itu, ingin ia naik pula atau mendadak ia justru terbusruk turun ke bawah sebab matanya kabur, kepalanya berat. Dia gagah, percuma itu, dia tidak berdaya. Bahkan lekas sekali, ia tak sadar akan mendapatkan tubuhnya rebah di atas sebuah pembaringan yang empuk, yang bergerak naik turun, tapi kapan ia membuka matanya dan melihat, ia heran sekali. Ia lagi rebah di atas sarang laba-laba yang panjang seombak lebih. Aneh pikirnya. Galagasi itu melintang di atas air selokan yang mirip kali itu kedua ujungnya pergantungan pada batu jembatan. Air selokan terus mengalir turun dengan berasnya. Bubeng Tong Chu heran. Tadi mendekati air, kepadanya pusing dan rasanya mual. Kenapa sekarang, berada di atas air ia segar bugar? Selagi ia berpikir ia merasa siliran hawa dingin yang lunak, setiap kali ia tersilirkan, kepala terasa makin bersih dan sadar. Saking heran ia lantas menoleh ke arah dari mana hawa adem itu datang. Lantas ia menjadi heran dan terperanjat. Di situ ada dua ekor laba-laba raksasa, yang besar bagaikan mulut paso, yang berdiam di ujung galagasi, yang lagi membuat menapasnya, perutnya kembung dan kempis. Itulah napas yang menghembus-hembus bergantian. Kembali Bubeng Tong Chu heran. Laba-laba ialah satu di antara lima binatang beracun yang paling lihai, kenapa sekarang nekpasnya kedua binatang itu demikian besar fahadahnya. Dia sekarang bebas dari hawair yang beracun tadi. Karena ini Bubeng Tong Chu mengawasi kedua laba-laba itu. Lantas ia ingin menggeraki tubuhnya baru saja ia berkutik, atau sarangnya itu turun bergerak, turun ke bawah secara keget. Satu galagasi itu putus. Maka ia terlempar keluar dari dalam sarang. Syukur untuknya, ia telah siap sedia. Ketika ia jatuh, kakinya yang terlebih dahulu menginjak tanah di lain pihak, galagasi itu menciut naik ke ujungnya yang lain, yang tak putus. Kembali Bubeng Tong Chu merasa aneh. Ia bukan tercebur ke selokan, hanya ke tanah, yang berupa seperti kamar batula terjatuh ke dalam mulut gua yang bagian dalamnya persegi empat. Ia lantas mengawasi tajam. Ruang rada guram ia melihat sebuah pintu kecil, yang tertutup rapat ia dapat melihat lima huruf pada pintu itu, bunyinya. Pek Tok Buwe Ho Apo, atau artinya, benteng Buwe Ho Apo dari Pek Tok. Pek Tok berarti seratus racun. Di bawah lima huruf itu ada lagi empat lainnya, yang lebih kecil, bunyinya Pek Tok El Lo Jin, yang berarti si orang tua, Lo Jin, bersama Pek Tok. Bu Beng Tong Chu tidak kenal tempat itu. Ia tidak tahu siapa Pek Tok Lo Jin. Tapi dapat ia berlaku lancang. Ingin ia tahu, pintu itu akan membawa orang ke kamar apa. Maka perlahan-lahan ia menghampirkannya. Tengah ia bertindak, mendadak tubuhnya limbung, terhitung hampir jatuh terguling ia lantas tunduk ingin melihat ia telah tersendung apa, atau ia kena injak barang apa. Begitu ia melibat, begitu ia terkejut. Ia melibat puluhan kerangka tulang belulang manusia. Teranglah semua orang itu korban-korbannya si laba-laba raksasa, dari itu aneh, kemana terhadapnya, laba-laba itu justru baik keduanya tidak mau mengganggu. Sesudah menenangkan hatinya sebelah tiba di muka pintu. Bu Beng Tong Chu merabat pada gelang pintu yang terbuat dari kuningan. Baru sedia ia menolak sedikit. Di luar dugaan pintu lantas terpentang, lantas kamar itu tampak terang bagaikan di siang hari cahayanya menyilaukan mata. Saking heran, Bu Beng Tong Chu berlari melengat. Pintu itu memperhatikan sebuah lorong yang panjang. Cahaya terang itu keluar dan serentet mutiara yang besar yang diatur rapih di lelangit lorong. Ujung lorong ialah sebuah ruang besar. Bu Beng Tong Chu berjalan di lorong itu, hanya bersangsi sebentar, ia terima masuk ke dalam ruang. Atau segera ia sudah mundur sendirinya, ia terperanjat dan heran. Inilah sebab ia melibat di dalam ruang itu, di depan meja, duduk. Bercokol seorang tua dengan rambut putih dan romen bengis. Tangan kirinya mencekal sebuah kipas yang memberi warna kuning emas, dan tangan kanannya memegangi sehelai kertas merah yang ada soratnya. Orang tua itu nampak lagi bersemadi. Hanya berdiam sebentar, tiba-tiba Bu Beng Tong Chu tertawa menyeringai, terus ia menyerang dengan siang set ceng tiong, atau dua bintang jahat berebut pengaruh. Suatu pukulan dari chipset Tiwiai Sim Chiang, atas itu terdengarlah suara berisik dari robeknya baju akan tetapi siorang tua sendiri masih tetap duduk bercokol, cuma robekkan pakaiannya yang pada terbang. Bu Beng Tong Chu mengawasi. Sekarang ia mendapat kenyataan bahwa orang tua itu sudah mati lama. Karena ini segera berubahlah pandangannya ia terus memberi hormat. Habis itu, dengan sabar, ia bertindak maju, menghampirkan orang tua itu. Ia mengambil kipasnya, yang terbuat dari tulang-tulang mendapatkan itu. Ia selitkan kipas itu di pinggangnya. Kemudian ia mengambil juga kertas itu, kertas merah yang berupa pesan terakhir ia membaca. Inilah benteng pek, tok buwe e ho a po. Siapa berjodoh, dia dapat berdiam di sini mempelajari tiga macam ilmu yang istimewa. Setelah itu, dia akan menyerbu tiga kota untuk keluar dari buwe e ho a po. Maka, cuma sampai di situ, tulisan itu tak ada sambungannya lagi. Bu Beng Tong Chu manjublak, mengawasi kerangka tulang-belulang itu. Tak tahu ia harus berduka atau bergirang. Kamar itu kosong melompong. Apakah itu tiga macam ilmu istimewa? Dimanakah adanya itu? Apakah itu disebut tiga kota? Apakah itu benteng buwe e ho a po? Berpikir lebih jauh. Bu Beng Tong Chu ingat ketangguhannya tulang-tulang si orang tua. Pukulannya barusan hebat luar biasa. Kenapa tulang-belulang itu tidak bergemi? Lantas Bu Beng Tong Chu memegang kedua pundak si orang tua, ia menjegoyang-goyangnya. Mendadak kedua lengan si orang tua jatuh sendirinya. Dalam herannya, Bu Beng Tong Chu menyambar dengan kedua tangannya. Atau sekarang tulang-belulang si orang tua terlempar jaun tidak keruan arahnya. Ia jatuh lebih heran lagi, maka ia berdiri diam mengawasi. Tiba-tiba tempat duduk si orang tua bergerak sendirinya berputar ke mana menyusul mana dari bawah itu mumbul naik sebuah menampan batu di atas mana terletak dua buah cangkir serta dua buah mangguk. Sepasang cangkir itu masing-masing berisikan barang cairan warna merah dan hijau dan kedua mangkuk isinya masing-masing yaitu tujuh butir pil hitam dan sejilid buku. Kulit emas putih buku itu becudul Bwee Hoa Semciat artinya tiga macam ilmu Bwee Hoa, Bwee Hoa berarti bunga Bwee. Hati Bu Beng Tong Chu tertarik sekali, paling dulu ia membalik-balik lembarannya kitab itu ia menjadi sangat girang. Di situ terdapat teori dari tiga macam ilmu silat Bwee Hoa yang disebutkan itu berikut gambar-gambar dan petanya. Ketika ilmu kipas bersen yang nomor dua pektok es inkut yang ilmu pukulan tangan kosong mematah tulang, yang terdiri dari tiga jurus dengan sembilan pecahannya, serta yang nonortiga yaitu ilmu menggunai panah yang paling sulit dipelajarkan namanya. Hujan panah tak ada pulangnya jumlah 77. Di dalam kitab itu tidak ada catatan tentang di mana adanya tiga kota. Bu Beng Tong Chu tidak pikirkan dahulu tentang tiga kota itu, dengan berani ia makan obat pil itu serta obat air dan cangkir di dalam kitab ada keterangan aturan memakannya. Hanya habis makan itu ia menjadi kaget mendadak perutnya sangat mulas dan sakit dan kaki tangannya pada biru. Sejenak itu, bocah ini menjadi sangat menyesal. Ia menduga bahwa ia telah kena diperdayakan pektok lo ojin. Ia lantas mencoba mengeretkan tenaga dalamnya guna mengusir racun itu, tetapi ia tidak berdaya. Toh ia mencoba terus, ia tetap mengarahkan tenaga dalamnya itu. Belum lama, Bu Beng Tong Chu lantas menjadi heran sekarang lenyap perasa mualnya itu hanya tinggal rasa mualnya sedikit. Yang tinggal tetapi alah birunya tangan dan kakinya. Sekarang ia tidak kaget sebagai semula. Ia percaya perubahan itu disebabkan lagi bekerjanya ketiga macam obat itu. Selekasnya ia merasa hatinya tenang, hingga ia bisa berpikir jernih. Bu Beng Tong Chu lantas mengumpulkan dan memindahkan tulang belulangnya pektok lo ojin ke sisi tulang belulang lain di pinggir pintu masuk tadi. Ia telah memikir asal ia sudah bisa keluar dari Bwe Ho Apo ingin ia mengubur tulang belulang itu buat mengurusnya dengan baik. Ia pun memilihkan tempat kuburannya yang bagus. Selama menanti waktu untuk keluar, Bu Beng Tong Chu menghampirkan lubang dari mana obat-obatan itu mumbul naik. Untuk herannya ia melihat lubang sudah tertutup sebagaimana asalnya tadi, tidak lalu terasa hal aneh lainnya. Bocah ini tidak lagi lapar. Maka sekarang, kepercayaannya pulih. Ia pun dapat memikir buat tidak berlalu lancang. Sebelum pecah teka teki tiga kota, baiklah aku bersabar dikian pikirnya. Maka ia lantas mulai mempelajari tiga, macam ilmu silat itu ia percaya setelah mengerti itu barulah ia bisa memukul pecah tiga kota. Bu Beng Tong Chu sangat cerdas, di dalam tempo satu hari, berhasillah ia mempelajari dua macam ilmu yang pertama itu yaitu Tok Sye Hoat dan Pek Tok Sit Kut Chiang. Hanya mengenai ilmu yang ketiga cip-cit buku ia iekan, ia menaksir waktu tiga hari baru selesai. Di lain pihak tentang dan petunjuk-petunjuknya, ia sudah lantas hapal di luar kepala. Cuma ia belum dapat menangkap arti sepenuhnya. Mestinya rahasia terpendam di bawah tempat duduk ini, pikirnya. Tempat duduk itu merupakan batu mirip tambur, ia memikirkan bagaimana dapat ia mencari rahasianya. Ia mencoba menggeser batu itu namun gagal. Lama-lama bocah ini menjadi habis sabar tiba-tiba ia menghajar dengan dua-dua tangannya. Hebat kesudahannya itu. Batu itu hancur berterbangan. Lantas dari dalam lubang yaitu dari bawah batu, terdengar suara nyaring yang diikuti dengan menyambarnya sesuatu yang hitam, yang nampak berbaris mirip benang. Dalam kagetnya bu Beng Tong Chu lompat mundur. Sebelum habis meluncur naiknya garis hitam itu kembali terdengar suara nyaring seperti gempurnya batu tadi. Dan sebelum berhenti suara meledak itu, terlihatlah sebuah lubang bundar seperti mulut gua, lebih besar daripada batu. Tambur itu. Benda bergaris hitam itu pun meluncur makin hebat. Di saat bu Beng Tong Chu memikir buat menyingkir terlebih jauh tiba-tiba ia mendengar satu suara tertawa dan menangis, juga suara mirip keluhan binatang. Suara itu sangat perlahan dan lembut. Bu Beng Tong Chu menggeser kipasnya ke depan dadanya. Kipas itu dibuka dan dikibaskan, dipakai mengebut. Lumcuran garis hitam itu berhenti dengan tiba-tiba, sebagai gantinya, terdenyur tertawa seperti tadi. Sebelum tertawa itu berhenti, sekonyong-konyong menghembus angin yang halus berbareng dengan lompat keluarnya suatu makhluk yang berbulu hitam, potongan tubuhnya mirip tubuh manusia atau kera.